Halo selamat siang Tribuners Kembali lagi bersama saya Muhammad Lamsi Wartawan dari Tribun Kalteng.com Kali ini Saya berada di Jalan Trans Kalimantan Lebih tepatnya di Desa Pendabarania Atau biasa yang sering disebut Dengan Bukit Rawi Di kawasan ini Terlihat pasca banjir Banyak jalan yang berlubang sehingga Menyulitkan para pengendara Baik itu roda 2 maupun roda 4 Disini kita lihat Jalan yang berlubang Begitu banyak Kemarin sempat ditambal namun Di tempat saya yang berdiri ini Yang saya rasakan Ketika para mobil itu lewat Tanah itu bergetar Tribuners Kata para pengendara disini Itulah yang menyebabkan Banyak Jalan yang berlubang disini Karena di bawah asfal ini Merupakan Tanah gambut Begitu Tribuners Ini dia Kita lihat juga disini Bahwasannya Jalan layang Atau jembatan layang Ini masih dalam tahap pengerjaan Diperkirakan Tahun depan Katanya awal tahun depan itu Sudah mulai Dibuka untuk umum Kita lihat disini Para pengendara Banyaknya kesulitan Untuk melewati jalur ini Karena lubang Yang ada di jalan ini Ya Tribuners Mohon maaf Karena terkendala Teknis jaringan Sekali lagi Kepada Tribuners Yang ingin melewati Jalan ini Diharapkan berhati-hati Baik menggunakan roda 2 Ataupun menggunakan roda 4 Pelan-pelan saja Karena Banyak lubang Di sepanjang jalan ini Yang mengangah Akibat dari Terjangan banjir Beberapa hari yang lalu Dan terlihat juga Banyak disini Mobil dengan Bermuatan besar Melewati kawasan ini Jadi sehingga Harus pelan-pelan Mereka ekstra hati-hati Seperti mobil ini Ya pelan-pelan Lubang Di sepanjang jalan ini Mengangah Dan Jalan Ini dia Tribuners Kondisi jalan Bukit Rawi Atau Desa Pendabarania Pasca Terjangan banjir Beberapa hari yang lalu Sampai jumpa di video selanjutnya